Memasuki tahun 2024, perkembangan moda transportasi bis terlihat semakin meningkat. Pelayanan dari para operator bis juga dapat dikatakan semakin baik, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi bis. Salah satu trayek bis antar-kota antar-provinsi, yang memiliki sangat banyak operator dan juga mempunyai tingkat persaingan yang cukup ketat, adalah trayek bis akap dari kawasan Jabodetabek menuju Wonogiri dan sekitarnya. Wonogiri merupakan suatu kawasan di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki jumlah pendatang dan perantau cukup banyak di kawasan Jabodetabek. Banyaknya jumlah penduduk asal daerah Wonogiri dan sekitarnya yang merantau ke sekitar daerah Jabodetabek, merupakan suatu potensi pangsa pasar penumpang yang cukup besar, bagi para pengusaha perusahaan otobis. Penumpang bis asal daerah Wonogiri dan sekitarnya, terkenal sering melakukan perjalanan pulang pergi, menuju dan dari kawasan Jabodetabek ke kampung halaman pada setiap harinya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan, mengapa trayek bis antar-kota antar-provinsi Jakarta Wonogiri, sangat menggiurkan bagi para pemilik perusahaan otobis. Moda transportasi bis memang merupakan salah satu pilihan moda transportasi terbaik, bagi para perantau asal Wonogiri di Jabodetabek. Dengan menggunakan moda transportasi bis, maka para perantau asal Wonogiri dan sekitarnya, bisa langsung tiba di kampung halaman, tanpa harus menyambung dengan moda transportasi lain. Bahkan terkadang, para penumpang bisa langsung turun dari bis di depan rumah di kawasan Wonogiri. Dengan tersambungnya jalan tol Transjawa, maka perpindahan manusia dengan menggunakan moda transportasi bis menjadi jauh lebih mudah, serta waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat dikarenakan kemudahan akses jalan tol yang sudah tersambung. Banyak dari para pengusaha perusahaan otobis, yang melihat peluang ini sebagai salah satu jalan, untuk mengembangkan usahanya, sehingga banyak perusahaan otobis yang akhirnya menerjunkan armada bisnya, untuk melayani penumpang, menuju dan dari kawasan Wonogiri dan sekitarnya. Berikut ini, adalah enam operator perusahaan otobis, yang saat ini menjadi penguasa besar, pada jalur bis akap Jakarta-Wonogiri. Nomor 6, Perusahaan Otobis Raya Secara perlahan tapi pasti, perusahaan otobis raya semakin memperlihatkan kematangannya pada jalur bis akap Jakarta-Wonogiri. Dengan menyediakan layanan yang membuat nyaman para pelanggannya, nama perusahaan otobis raya semakin banyak diperbincangkan, khususnya pada trayek bis akap Jakarta-Solo-Wonogiri. Perusahaan otobis yang satu ini, memang sudah sangat lama terjun di dunia moda transportasi bis, dan memang terkenal memiliki pelanggan yang sangat setia. Rata-rata penumpang dari perusahaan otobis yang satu ini, adalah para penumpang yang sudah cukup lama, menjadi pelanggan setia perusahaan otobis raya. Dalam satu hari, perusahaan otobis raya, memberangkatkan empat bis menuju Wonogiri dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Wonogiri, ada empat bis yang diberangkatkan menuju kawasan Jabodetabek. Dalam satu harinya, total ada delapan bis raya yang melayani trayek Jakarta-Wonogiri. Nomor 5, Perusahaan Otobis Rosalia Indah Rosalia Indah atau yang sering disebut Sultan Palur, merupakan salah satu pemain lama pada trayek bis akap Jakarta-Wonogiri. Trayek Wonogiri memang dapat dikatakan sebagai salah satu trayek andalan bagi perusahaan otobis yang satu ini. Menawarkan bis dengan tingkat kenyamanan di atas rata-rata, khususnya penyediaan legres khas Rosalia Indah dengan kaki full selonjor, menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan otobis ini. Selain kenyamanan armada bisnya, Rosalia Indah juga menawarkan harga tiket yang cukup kompetitif. Bahkan dapat dikatakan, bahwa Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan otobis, yang menawarkan harga tiket paling murah untuk bis kelas eksekutif pada trayek Jakarta-Wonogiri. Pada setiap harinya, ada kurang lebih enam bis Rosalia Indah, yang meluncur dari sekitar Jabodetabek, menuju arah Wonogiri. Begitu pula dari arah Wonogiri, ada sekitar enam bis yang diberangkatkan membawa penumpang menuju Jabodetabek. Total ada sekitar 12 bis, dioperasikan oleh Rosalia Indah pada trayek Jakarta-Wonogiri. Nomor 4, Perusahaan Otobis Sinarjaya. Perusahaan otobis yang terkenal dengan penyedia layanan bis antar-kota antar-provinsi dengan harga tiket yang cukup terjangkau ini, kini terlihat mulai menggeliat pada trayek bis AKAP Jakarta-Wonogiri. Menawarkan harga tiket yang sangat terjangkau untuk layanan bis kelas eksekutif, menjadikan Sinarjaya banyak dilirik oleh para pengguna moda transportasi bis di kawasan Wonogiri dan sekitarnya. Dalam satu hari, Perusahaan Otobis Sinarjaya, memberangkatkan tujuh bis menuju Wonogiri dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Wonogiri, ada tujuh bis yang diberangkatkan menuju kawasan Jabodetabek. Dalam satu harinya, total ada 14 bis Sinarjaya yang melayani trayek Jakarta-Wonogiri. Nomor 3, Perusahaan Otobis Haryanto. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobis asal Kudus, dengan livery khas wayang ini? Bisa dikatakan jika perusahaan otobis Haryanto, merupakan salah satu pemain lama yang masih sangat eksis pada trayek bis AKAP Jakarta-Wonogiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu, PO Haryanto sempat menjadi salah satu pemain besar pada jalur ini. Jelas sekali bahwa pelayanan yang prima dari para kru bis PO Haryanto, bisa merebut hati para penumpang bis dari Wonogiri dan sekitarnya. Dalam satu hari, ada sekitar 8 bis Haryanto yang diberangkatkan menuju Wonogiri dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Wonogiri, ada sekitar 8 bis Haryanto yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Dalam satu hari, ada total 16 bis PO Haryanto, yang melayani trayek Jakarta-Wonogiri. Nomor 2, Perusahaan Otobis Agung Sejati. Dapat dikatakan jika perusahaan otobis Agung Sejati, merupakan salah satu perusahaan otobis pendatang baru pada trayek Jakarta-Wonogiri, yang mendapat sambutan sangat hangat dari para pengguna moda transportasi bis pada trayek ini. Belum lama berkiprah pada trayek ini, saat ini perusahaan otobis Agung Sejati mulai mendapat perhatian yang cukup banyak, dari para pengguna moda transportasi bis AKAP pada trayek Jakarta-Wonogiri. Menawarkan harga tiket yang lumayan kompetitif, dengan pelayanan armada bis yang cukup nyaman, menjadi faktor yang cukup menjadi daya tarik tersendiri, bagi perusahaan otobis Agung Sejati. Hingga hari ini, jumlah penumpang dari PO yang satu ini terlihat kian bertambah banyak. Penambahan jumlah armada sering dilakukan oleh Agung Sejati, untuk memberikan pelayanan yang semakin baik bagi para pelanggan setianya. Dalam satu hari, perusahaan otobis Agung Sejati, memberangkatkan 8 bis menuju Wonogiri dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Wonogiri, ada 8 bis yang diberangkatkan menuju kawasan Jabodetabek. Dalam satu harinya, total ada 16 bis Agung Sejati yang melayani trayek Jakarta-Wonogiri. Nomor 1, Perusahaan Otobis Agramas. Perusahaan otobis yang identik dengan livery berwarna merah ini, masih menjadi pemain paling atas pada trayek Jakarta-Wonogiri. Dalam satu hari, ada sekitar 15 bis Agramas diberangkatkan dari sekitar Jabodetabek menuju Wonogiri. Begitu pula dari Wonogiri, ada sekitar 15 bis Agramas yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Dalam satu harinya, total ada 30 bis Agramas yang melayani trayek Jakarta-Wonogiri. Terima kasih telah menonton!